Yang ini kalau ada besi ya? Besi dari mana ini? Kita gak buang besi, kita bisa. Inilah video suasana pasca pencurian yang direkam korban Muhammad Lutfi, warga perumahan Rich Village, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Pencurian tersebut diketahui saat korban balik mudik setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya selasa pagi. Pelaku masuk ke dalam rumah korban, tepatnya kamar depan, dengan mencongkel jendela menggunakan bersih dan kayu. Perhiasan emas antam 35 gram senilai 40 juta rupiah raib. Berikut dua cincin emas, dua telpon genggam, dan sejumlah uang. Barang yang hilang ada 35 gram emas antam, lalu ada dua cincin, sama ada dua handphone, handphonenya Xiaomi Redmi 4X, sama iPhone 6. Itu diambil satu box langsung. Itu yang hilang. Sama ada mungkin device kecil sih, tapi ikut diambil. Jadi PV, XL Go itu sama speaker Bluetooth. Itu juga ikut diambil. Di sini sering, cukup sering, karena mungkin karena di fase 3 yang masih ke konstruksi, setelah jembatan ini, itu lalu-lalang biasanya guli. Guli, tukang-tukang gitu. Apalagi kalau istirahat siang, sering lewat sini. Pasca kejadian tersebut, korban melapor ke polisi. Polisi melakukan pendalaman kasus dan mengumpulkan keterangan korban dan sejumlah saksi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!